Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita berjumpa dalam kegiatan berbagi, belajar bersama dalam topik seri TPG 2022. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu sub, sub instrumen dari seleksi akademik, yaitu di dalamnya adalah ada tes potensi akademik. Teman-teman, mari kita niati belajar bersama ya, belajar bersama untuk mencapai sebagai ikhtiar kita untuk lulus PPG tahun 2022. Oke, ada pun instrumen pretest PPG, itu ada empat, yaitu tes potensi akademik, ada tes potensi akademik, berikutnya ada pedagogik, bidang ilmu profesional, dan dekat minat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan tes potensi akademik. Nah, ini ya, langsung saja kepada contoh soal, ya, contoh soal. Tentunya teman-teman bertanya, tes potensi akademik itu seperti apa? Ya, seperti apa? Nah, kali ini kita belajar ya gambarannya tentang tes potensi akademik yang sudah teman-teman ini ya, kita dapatkan dari teman-teman yang sebelumnya mengikuti PPG. Oke, soal nomor satu. Di sini soal nomor satu, saya bacakan berapa umur nenek 10 tahun ke depan, ya, 10 tahun ke depan apabila 3 tahun yang lalu umurnya 60 tahun. Nah, teman-teman, 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu umurnya adalah 60 tahun. Nah, jadi kalau berarti ya, sekarang posisinya ini adalah 2022, ya, 2022 berarti sebelumnya berarti 22, 21, 20, 2019, ya. Nah, ini, misalkan ini di 2019, maaf, saya hapus dulu. Di, ini ya, kita pakai warna biru saja. Di 2019, ya, 2019, dan sekarang di 2022. Kalau 3 tahun yang lalu, ada umurnya 60, ya, 60 tahun, ya, 60 tahun. Ini, 60 tahun ya, teman-teman, 60 tahun. Berarti sekarang kalau di 2022, berarti umurnya adalah 63 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa umur 10 tahun ke depan, berarti 63 ditambah 10, berarti adalah 73. Ya, jawabannya, teman-teman, jawabannya adalah 73 tahun. E. Oke ya, paham ya, teman-teman, ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 2. Saya bacakan soal nomor 2. Ini, soal nomor 2 ini salah satu ini, ya, soal matematika berpola, ya, teman-teman, ya. Soal matematika berpola, ini, ya. Berapakah angka yang tepat, ya, ini ada 718, dalam kurungnya 26, 582. Berikutnya adalah 474, titik-titik, ya, dalam kurung, 226. Ini yang ditanyakan ada di dalam kurung. Yang ditanyakan adalah yang ada di dalam kurung. Ini yang ditanyakan. Oke, sekarang, teman-teman. Saya analogikan, ya, ini adalah, ini 718 adalah A, ya. A, ya, ini ada B, ya, ini C, ya, teman-teman, ya, di mana yang kita cari adalah B, ya, yang kita cari di sini ada B. B itu dari mana, ya, berarti B ini adalah, ini, teman-teman, ya, karena ini berpola, ya, jadi ini ada kita, sebenarnya kalau rumus pastinya itu tidak ada, ya. Rumus pastinya itu kita tinggal melihat, ya, komposisi angkanya di sini. Berarti, teman-teman, ini B, B bagaimana B, B sama dengan, ya, ini, ya. A ditambah, ini, ya, C, kita bagi 50, ya. Nah, kita cari pembagi yang bisa, ya, sama, ya, seperti ini. Ini, berarti A berapa A? A, 718. Tambah, C-nya adalah 582. Dibagi 50. Nah, 718 tambah 582, berapa? Ini, ya, jadi ini, ya, keterima, ini, ini, 718 bagi 582, ya, ketemunya adalah 26. Sekarang, kita juga sama, bisa kita gunakan untuk mencari yang, yang ini, teman-teman. Ini, ya, berarti 474, ya, 474, ya, 474, ditambah, ditambah berapa ini? Maaf, saya hapus dulu. Kebesaran ini. Nah, ini, ya, 474, ya, ini dalam kurung, ditambah, 226, ya, dibagi, ya, dibagi 50. Nah, ini dikasih ini, ya, bersama dengan berapa. Ini, 700, ya, teman-teman, ya, 700 dibagi 50. 700 dibagi 50 adalah 14. Nah, 14. Jadi, jawabannya adalah D, ya, teman-teman, ya, D, ini jawabannya. Nah, soal nomor 2, jawabannya adalah D. Berikutnya, soal nomor 3. Haji Jupri membeli beberapa sapi seharga 6 juta. Nah, ini, Haji Jupri, ya, memberi sapi harganya adalah 6 juta. Saya lingkarin saja, teman-teman. Saya habis dulu ini. Jadi, dia membeli, ya, posisinya dia membeli, harganya adalah 6 juta. Terus, dia menjual, menjual, ya, menjual. Dia jual, harganya adalah 7 setengah. Nah, keuntungannya, keuntungannya, ya, keuntungannya adalah 300 ribu. Ini tiap ekor, ya. Terus, ini, berapa ekor sapi yang dibeli atau dijual, ini, ya, dibeli atau dijual Haji Jupri? Nah, ini berarti bagaimana, teman-teman? Rumus untuk mencari jumlah sapinya adalah dengan cara, ini, ya, berarti, ini, ya, sama dengan jual, ya, jual, jualnya. Nah, harga jual, ya, jual. Nah, ini 7 setengah, ya. Tik, tik, eh, 7 setengah. Dikurangi, dikurangi apa ini? 6 juta, ya, 6 juta. 6 juta. Ini kan keuntungannya, ya. Nah, kurangi 6 juta. Nah, dibagi, dibagi, untungnya adalah 3 ratus. Seat, seat, seat. Ada berapa, kemarin? Maaf, 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 maaf. Ini, ini, bukan seperti ini, ini. Nah, ini pembaginya tidak seperti ini. Ini, saya habis dulu. Nah, ini saya ulangi, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini sama-sama. Kita kasih, ini, kurung buka dulu. Kurung buka, ya. Kurung buka, berarti, 7 ratus, ini, 7 setengah. Nah, 7 setengah, ya. Dikurangi, berapa? 6 juta. Kurangi 6 juta. Dibagi, keuntungan. Keuntungannya adalah 300. Ini, kan, berarti, kan? 1 juta setengah, teman-teman, ya. Nah, 1 juta setengah. Nah, 1 juta setengah. Dibagi, 300. 5, street. Kemudian adalah berapa? 5 ekor. Ini, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah B. 5 ekor. Untuk soal nomor 3. Silahkan, teman-teman, sambil orek-orek, ya. Orek-orek. Nanti kita temukan jawabannya bersama. Kita sharing, ya. Sharing. Nah, sharing. Ini caranya. Berikutnya, Salah nomor 4. Pada sebuah pertemuan terdapat 12 orang tamu undangan. Berapa kemungkinan maksimal terjadinya jabat tangan seluruh tamu undangan tersebut? Nah, berarti kalau ada 12 orang tamu undangan, berarti ini rumus tercepatnya, teman-teman. Ada yang ini 12, ya. 12 berarti sama dengan bagaimana? 11, ya. Ditambah. Ini kan ada 12, ya, teman-teman, ya. 11 ditambah berapa? Ini 10 ditambah 9, ya. Ditambah ini, ya. 8 ini sampai ke 7, ya. Tambah 7, tambah 6, tambah 5, ya. Tambah berapa ini, teman-teman? Tambah 4, ya. Tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Nah, ini terima berapa ini? 21, 30, ya. Ya. Totalnya adalah 66. Berarti ada perkiraan jabat tangannya itu ada sekitar 66, teman-teman. Jawabannya adalah B. Oke. Oke, ya. Masih semangat, ya. Masih semangat menyimak. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Sekarang ini. Karyo adalah seorang penjahit. Ia mampu membuat sebuah kemeja dalam waktu 3 jam. Waktu 3 jam. 3 jam. 3 jam, ya. 3 jam. 3 jam. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kemeja yang ia buat selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Oke. 1 minggu, teman-teman, ya. 1 minggu. 1 minggu. Itu sama dengan 7 hari. 7 hari itu sama dengan berapa? 24 kali 7. Berarti ada berapa, teman-teman? 168 jam. Nah, ini kita jadikan jam dulu. Berarti 1 minggu itu ada 168 jam. Kalau dalam sehari dia 3 jam, 3 jam itu saat kemeja, berarti tinggal gini saja. 168, teman-teman. Ya, 168 dibagi 3. Berarti berapa nilainya? Nilainya, ya ini ya. 16 ya. 16 dibagi 3. Berarti ada sakit. Ini ada 5. Ya, ini 15 ya. Ada 15, 15, 1, 6 ya. 56. 56 buah. Oke. Jawabannya adalah C. Soal ke-6. Seorang pedagang menjual 5 grus makanan ringan. Ada 5 grus, ya, teman-teman. Dan 7 kodi minyak goreng. Nah, sekarang gini. Yang perlu diingat sebelumnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh barang dagangan tersebut? Masih ingat, teman-teman? 1 grus. 1 grus itu ada berapa? 1 grus itu ada? 144. Kalau ada 5 grus. Kalau 5 grus berarti? Kalau 5 grus, teman-teman. 5 grus. Kalau 5 grus berarti berapa? 5 grus. 5 grus berarti sama dengan 144 dikali 5. 154 kali 5 itu adalah? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 720. Ini 720. Saya abis dulu. 720. 1 grus. Sekarang, 1 kodi. 1 kodi. 1 kodi itu ada berapa buah? Satu kodi itu ada 140 Eh, satu kodi itu ada 20 ya, 20 Kalau 7, kalau 7 kodi Ya, 7 kodi 7 kodi Itu ada 140 Nah, 142 Berarti, kalau total keseluruhan berarti 720 Ditambah 140 Berapa teman-teman? 860 Jawabannya adalah B Oke Sekarang soal nomor 7 Pipa air Di sebuah daerah mempunyai 523 cabang saluran Untuk keperluan keluarga sehari-hari Bagaimana ya? Keperluan sehari-hari itu 523 cabang Dalam satu minggunya Nah, ini ya perlu tadi dicatat ya Perlu dicatat ini Cabangnya itu ada 523 Dalam satu minggu Ini Keperluan airnya itu mencapai 88.910 liter air Nah, ini dalam satu minggu Berapa literkah rata-rata yang dipakai tiap keluarga? Dalam waktu satu minggu Ini sama ya Satu minggu habisnya 88 88.910 Ya Yang ditanyakan juga dalam satu minggu Berarti kita tinggal mencari rata-rata Cara mencari rata-rata ya Tinggal Seperti ini teman-teman 88 910 910 Dibagi 523 Yaitu Berapa? Ada 170 liter Jawabannya ada yang 170 liter Jawabannya adalah A Oke Nomor satu adalah A Berikutnya nomor Berikutnya Soal nomor 8 Soal nomor 8 Nah, ini deret ya teman-teman Deret Nah, deret Seperti pola matematika yang di awal tadi ya Sama ini Juga kita menggunakan logika kita Nah Istilah dengan angka berapa yang seharusnya dari deret angka ini Kita lihat Kita tulis kembali angkanya Ada angka 2 8 5 11 8 Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya tak kasih warna beda Nah Tak kasih warna beda saja Ini tanda tanya Berikutnya adalah 11 Nah Ini kita deret coba gini Lihat Nah Kalau kita lihat ya Deret ya Kita coba ini Kita menggunakan 2 ke 5 ini ada Tambah 3 Nah Ini berarti ditambahkan ya teman-teman Tambahkan 5 ke 8 Nah Tambahkan 3 Berikutnya kesini Ini polanya adalah Tambah 3 lagi 11 Nah Berikutnya kalau yang di tengah ini bagaimana Ini ditambah Kalau kesini Nah Kesini teman-teman Ini adalah Nah Disini juga ditambah 3 Nah Ini Nah Ini juga ditambah 3 Ya kan lihat ya Nah Tambah 3 juga Kalau disini juga berarti tambah 3 Nah Berarti berapa ini 11 tambah 3 Nah 11 Tambah 3 Adalah 14 Jawabannya adalah D Ini Oke Ayo kita berikutnya Soal berikutnya Oh Sudah selesai teman-teman Oke Nanti soal berikutnya Silahkan Selalu simak Di channel kami Ya Ekadisa Putra Selalu Jangan lupa Agar teman-teman Dapat update Update terbaru Tentang Soal-soal PPG Silahkan Klik Tanda lonceng Tanda lonceng Ya Subscribe Dan jangan lupa Klik tanda lonceng Oke teman-teman Gunakanlah Kesempatan yang ada Janganlah ragu Untuk melangkah Oke Salam sukses PPG 2022 Saya Egor Desa Putra Salam semangat Salam manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh